Nah ini teman-teman titik-titik syaraf ya Kalau ini arahnya kemana ini mbak? Ke mana-mana Oh kemana-mana ini Tetap di tempat tapi arahnya kemana-mana Nah ini nanti titik-titik ini adalah titik syaraf yang bikin relax ya Jadi capek hilang ya Dan termasuk segala macam penyakit hilang ya Biasanya kan seperti itu Ternyata titiknya di sini ya di kaki ini Tapi jadinya bisa menyebutkan ya Kadang orang kan ada yang bilang Anu gak perlu bat Nah apakah itu seperti itu? Bisa juga Bisa juga Cuma sebenarnya kalau mijitnya sih sama Cuma kadang keluarnya orang kan beda-beda Orang kan gak sama Walaupun mijitnya sama Tapi orang rasanya beda Hmm 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 Nah ini di jari-jari ini juga termasukkan Ini terbukti ya Termasuk ada penelitiannya sebenarnya Bapak ibu di rumah bisa Baca literatur referensi ya Jurnal-jurnal penelitian Ya bahwa emang di telapak kaki ini banyak terdapat syaraf Yang penting untuk semua organ tubuh manusia Makanya orang dulu itu Biasanya sering Pagi-pagi itu jalan-jalan di bebatuan gitu Misalnya jogging Gak pakai alas Nah itu katanya terapi Nah memang seperti itu ya kenyataannya Cuma orang mereka Belum tahu tentang Apa Arahnya kemana yang jelas bisa bikin sehat Nah tapi sekarang dunia modern Bisa dicari Jurnal-jurnal atau penelitian tentang Kesehatan ya Bagian-bagian di telapak kaki Nah ini ya titik-titik ini Nah sering kaku-kaku ya teman-teman Putra putri di rumah Ya bisa bapak ibunya memijat ya Titik-titik ini ya Yang sering kaku Nah ini ya Ini titik-titik penting ya Nah ini kelambung ya ini Kelambung Jadi untuk meningkatkan nafsu makan Nah ini bagian punggung ya Nah punggung ini Ini pinggang Eh pinggang ya teman-teman Kalau punggung lebih atas ya Yang sebelah diri buat sesak Nah ini buat sesak Buat sesak nafas ya Nah ini kalau Ya ini lagi pandemi ya Kayak covid ini katanya juga Kerjanya sesak nafas ini Berarti pijat pinggangnya bisa Bisa ya Bisa ya Bisa mengurangi ya Teman-teman ini Bagi yang Lagi popi apa ya Setelahnya Parno ya Parno Masalah covid Kita bergerak di desa kan Orang apa ya desa ya Lebih sehat aktivitasnya Ke sawah Ke Ya sawah cari rumput Ternak sapi Ternak kambing Mereka panas-panasan ya Jadi nggak mengenal Islah masker Nah hanya kalau capek Dipijat gitu aja Nah ini pinggang Nah putra-putrinya yang capek Ya Setelahnya Ini bisa dilakukan sendiri ya Nah Semoga mbaknya yang Memberi pijatan ini juga Apa Lalu diberi kesehatan ya Dan Menjadi amal jariah Karena berbagi ilmu Di channelku 83 Nah ini yang Kalau pria ya Rokok-rokok ya Mungkin istrinya mau Mijetin suaminya yang Sesek ya Karena merokok Nah ini bisa dilakukan juga ya Apa ini juga bisa menghilangkan kan Apa kecanduan rokok juga ini Mbak Kalau kecanduan Belum ada Belum ada ya Mungkin bisa dialihkan ya Karena Ngerokok ya Nanti bisa dialihkan Makan permen ya Jadi Sama-sama Biar nggak apa ya Namanya gumor ya Apa istilahnya orang Jawa itu ya Nah ini bisa dilakukan Nah kesehatan Nah kesehatan begitu penting ya Menjaga kesehatan Jadi kewajiban kita Menjaga kesehatan ya Karena ada istilah ya Dalam badan yang sehat Terdapat jiwa yang kuat ya Kalau badannya Kalau sakit Bisa dipijat ya Kalau jiwanya yang sakit Gimana ini Raffling Raffling ya Jalan-jalan Jadi Putra puternya Jalan-jalan ya Biar senang ya Ya Sesekali boleh ya Jadi Satu bulan sekali Walaupun nggak harus Karena ya keluarin uang banyak Mungkin Yang disuka apa ya Jalan-jalan Lihat Sawah Pemandangan Ya gitu aja Udah senang Nggak harus beli-beli apa Itu Beli ini Itu kan nggak perlu ya Biasanya tapi Kesukaan anak-anak itu Kemal ya Biasanya Kemal Kelagak ke atas ini Apa juga Sesak ini Nggak Kalau ini Biasanya Ke pundak Ke pundak ini Fokusnya ke sewo Agak samping Nah ini ke pundak ya Biasanya pegel-pegel Biasanya anak-anak Sekolah bawa tas Terlalu berat Ini Sini berarti ya Kenanganannya Terlalu Anu ya Mungkin Kalau sini udah lemas Pundak Juga lemas Nah pundak juga lemas Bawa tas Biasanya ya Tas berat Anak sekolah kan Bukunya banyak-banyak ya Jadi Orang dulu Mungkin sekolah Cuma satu buku Itu pun ditaruh Di Anu ya Disaku belakang gitu ya Udah berangkat sekolah Sekarang enggak ya Komplet Semua mata pelajaran Seakan-akan dibawa Nah ini Kecapean Jadi ya Putra putrinya Bisa dipijat Nah ini teman-teman Aka naik lagi Kalau ini Apa ini Ini lanjutannya Abis dari sini Sini Terus nanti yang sini Tulang Ini sama Ke Pundak Sama pundak Yang sini 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 udah lemas Nanti Sini pundak Suka udah lemas Nah Itu alurnya Alur syaratnya Jadi gak langsung Dipijat yang pundak Sakit Nah ini tekniknya Seperti Melibir dulu ya Jadi mulai Samping dulu Baru nanti Ke Pundak Ini gak berlaku Buat anak kecil aja ya Dewasa juga Dewasa juga ya Ternyata Untuk kekuatan ya berarti Kekuatan Apa Oh enggak Iya capek ya Kalau dikasih semacam Apa Olesan-olesan Kayak ibaratnya Apa itu Kayak GPU Ya GPU Itu apa juga Mendukung ya Waktu pijat refleksi Selera orang Oh selera orangnya Ya Selera orang Ini tukang pijat Gak mau Bau-bau gitu Iya Soalnya habis pijat Kadang pegang wajah Jadi gak mungkin Pakai GPU Iya GPU Panas Panas Kalau udah nanti pijat Nanti pijat Insya Allah tinggal Tidur nyanyak-nyanyak Nanti ya Kalau habis pijat Ini gak Anak kecil Gak dewasa ya Dianjurkan minum air Untuk apa itu fungsinya Mbak Karena orang sekarang itu Makannya enak Kurang olahraga Nah Buat ngeluarin keringat Jadi Islahnya pembakaran Pembakaran kalori Banyakan kan sakitnya Sekarang Makan enak Gak pernah olahraga Nah itu Makanannya enak Kalau orang dulu Islahnya kurang makan Tapi sekarang itu Makannya jangan aneh-aneh Nah itu ya Kalau mandi air hangat Itu juga Bisa kan Bikin Relax Kalau kita lihat Di film-filmnya Naruto kan Biasanya pendekat-pendekat Itu ya gak gitu ya Mandinya Kayak direbus Itu ya orangnya ya Mandi air hangat Karena memang Apa Itu untuk Membuat relax ya Di Badan relax Nah Syaraf-syaraf Juga Relax ya Nah ini Ini lengannya ya Ini titik lengan Nah biasanya Anak kecil juga Aktif bergerak ya Lengannya Ini titik hanya Petinju ya Jadi ini Anak kecil pun Juga pijat Petinju-petinju Dan juga Lengannya ya Sama tim Terapinya itu Dipijat Nah ini titik hanya Petinju Titik-titik Syaraf ini Terima kasih jari ini arahnya kemana kadang orang fokusnya malah sakitnya dari angkat-angkat sini bisa sakitnya ke bunda yang dirasakan jadi mengarah ke bunda jadi jari ini syarafnya ke bunda KPA-nya kita cikai